Orang Kristen bisa jadi sangat manja, apalagi kalau terbiasa dengan hidup enak, mewah, segala sesuatu ada. Saya sangat, ini ya, sampai luar biasa tergerak sekali waktu Pak Stephen Tong kotbah keras. Dia mengatakan, orang-orang yang banyak uang itu bahaya sekali. Dia gampang sekali tidak takut Tuhan. Orang yang banyak uang bisa cinta uang lebih dari cinta Tuhan, dan karena itu Tuhan bisa usir dan tidak diselamatkan. Waduh, kalimat itu keras sekali. Maka saudara, hamba Tuhan yang sejati adalah hamba Tuhan yang tidak menjilat orang kaya. Kalau orang kaya terus disanjung-sanjung, dipuji-puji, atau bahkan jemaat dijanjikan kekayaan, kita sudah tahu itu hamba Tuhan dari setan. Hamba Tuhan yang sejati adalah hamba Tuhan yang mengingatkan orang kaya untuk cinta Tuhan dengan uangnya. Bukan cinta uang, lalu minta Tuhan berkati dengan uang. Nah maka saudara sekalian ketika dia mengatakan itu, saya sangat tergerak sekali. Ini kalimat benar, ini pendeta yang jujur sekali. Banyak orang kaya ada di gereja yang dipimpin oleh Pak Stephen Tong dan ditegur dengan kalimat keras seperti ini. Kamu orang kaya bahaya, imanmu bisa hancur karena kamu kaya. Maka doa baik-baik supaya kamu gak sembarangan hidup. Doa baik-baik supaya engkau tidak menggantungkan hidupmu pada kekayaan. Nah maka saudara sekalian ketika kita terlalu pikir tentang kehidupan yang enak dan nikmat. Maka turunnya sedikit level hidup seperti itu, sudah kita anggap menderita. Turun level, saya tadinya gampang jalan-jalan sekarang gak bisa jalan-jalan. Tiap minggu saya bisa jalan-jalan ke tempat wisata, selfie-selfie masukkan ke Instagram. Sekarang cuma di rumah terus bosen, menderita saya. Itu bukan penderitaan, ayolah. Lalu orang yang terbiasa dengan keuangan yang begitu lancar sekarang mulai khawatir. Jangan-jangan uang gak lancar lagi. Lalu kita pikir itu penderitaan. Begitu banyak orang bergumul dengan uang yang gak lancar. Begitu banyak orang bahkan gak tahu besok mau makan apa. Dan kita gak pernah pedulikan mereka. Kita cuma peduli diri kita selama hidup kita masih enak, itu enak. Kalau kita mulai sulit memikirkan keuangan masuk, baru namanya menderita. Engkau tidak menderita. Kalau saudara bilang sekarang pandemi ini bikin banyak orang menderita. Saya tanda tanya, siapa? Apakah benar sudah banyak yang menderita? Rasanya gak terlalu kok. Lalu kita pikir kita sedang sangat sulit, sangat menderita. Seperti sudah masuk gol-gota, mau dipakukan di atas kawesalip. Tidak. Itu sebabnya saya bersyukur ketika hamba-hamba Tuhan disini berdoa dan mengatakan. Tuhan kami ingin suasana pulih, keadaan dipulihkan. Supaya kami boleh kembali melayani Tuhan. Dengan cara yang kami tahu. Kalau Tuhan tidak izinkan, kasih tahu kami dong caranya harus melayani bagaimana. Itu doa yang baik ya. Nah maka saudara sekalian ketika orang menyadari bahwa dia harus memandang kepada Kristus. Yang untuk masuk ke dalam kemuliaan dan hormat. Yang dia akan bagikan kepada kita juga. Dia mendapatkan sengsara dan kematian. Maka renungan itu membuat kita sadar. Kita mesti siapkan diri kita untuk masuk ke dalam keadaan yang sama. Paulus mengatakan saya bersyukur kalau saya boleh memenuhi apa yang masih kurang dalam diri saya. Untuk menjadi sama dengan Kristus yang menderita. Oh saudara kalimat yang mengharukan dari kisah Rasul adalah ketika Simon Petrus dan siapa? Yohanes ya. Ketika mereka berdua mengatakan kami bersyukur. Waktu kami sudah dianiaya oleh pemimpin agama. Karena kami boleh berbagian di dalam penderitaan yang sama dengan yang dialami Kristus. Maka saudara mari lihat Golgotha. Ini penting dan ini bukan alternatif untuk kekristenan. Ini adalah standar Christianity. Ini adalah kekristenan basic. Orang Kristen memang harus begini. Orang Kristen harus lihat ke Golgotha dan mempersiapkan diri. Jika Tuhan ku pun diperlakukan begitu. Sangat mungkin aku akan diperlakukan begitu. Dan itulah jalan menuju kemuliaan dan hormat. Jangan kehilangan iman. Kemuliaan dan hormat justru didapatkan dengan cara ini. Nah maka saudara sekalian ini kalimat yang Alkitab terus ajarkan. Mari pandang kepada Kristus yang meskipun menderita dan menanggung segala bantahan yang hebat itu. Dia tetap jalani dan engkau lihat apa yang disediakan oleh Allah bagi dia. Ini dikatakan oleh siapa? Oleh Petrus. Kamu lihat berapa besarnya bantahan. Berapa besarnya dunia melawan Yesus. Tapi coba lihat apa yang Tuhan sediakan bagi dia. Saya mau tanya siapa yang lebih bahagia, lebih mulia, lebih agung, lebih damai dari Yesus sekarang. Gak ada. Saudara bilang oh hebat ya artis-artis. Gak ada artis sedamai dia. Sedamai Kristus. Saudara mengatakan hebat ya para politikus. Tidak ada politikus sedamai Kristus. Saudara tanya Hitler kira-kira damai atau tidak? Saudara kalau mau tahu tanya Bonhoeffer. Bonhoeffer, Hitler gimana? Bonhoeffer bilang, ah udahlah gak usah bahas dia lagi. Bonhoeffer di dunia ditindas oleh Hitler. Dia diancam, dia dipenjarakan. Dan di penjara itu dia mengalami ketakutan luar biasa. Karena tiap-tiap hari dia melihat tahanan mati. Satu kali penjaranya dibom oleh sekutu. Lalu dia rasa banyak orang sudah mati. Dan dia pikir tidak ada yang tahu kalau dia masih hidup di penjara itu. Maka dia berdoa dan mengatakan, Tuhan saya kayaknya akan mati kelaparan. Karena gak ada yang tahu saya masih hidup. Dan mungkin semua orang sudah mati. Berarti pelan-pelan saya akan lapar dan saya akan mati kelaparan. Maka dia berdoa, Tuhan siapkan saya untuk penderitaan seperti itu. Saudara ketika masuk ke perang dunia kedua, banyak sekali hal yang mengerikan. Bonhoeffer sendiri mengatakan, memberikan kesaksian. Para pendeta di Eropa, di Jerman atau dimanapun pada waktu itu. Hampir selalu kegiatannya adalah menguburkan orang. Pemakaman, pemakaman, pemakaman. Kita live streaming terus setiap hari ya. Lalu kita pikir, aduh menderita ya. Aduh saudara, tolonglah. Tolong punya hati yang luas. Penderitaan itu apa sih? Kamu pikir kamu menderita. Saudara pikir, tiap hari kuburkan orang. Orang mati karena apa? Kena bom, badannya hancur. Lalu Bonhoeffer mengatakan, ini yang tiap hari dialami. Kemudian penjara di bom, dia pikir dia akan mati. Karena tidak ada orang tahu, ternyata masih ada yang selamat. Lalu dia pun masih diberikan makan. Tapi juga akhirnya mati digantung. Karena dianggap mengkhianati negaranya. Tapi saudara tanya, yang enak itu pemimpin dunia. Yang aman punya banyak tentara. Atau Bonhoeffer? Saudara mau pilih jadi, misalnya jadi siapa ya? Jangan Hitler lah ya. Di saat Bonhoeffer mati, Hitler juga lagi stres. Saudara pasti tahu ya, setelah Bonhoeffer mati, nggak lama Hitler bunuh diri. Jadi Hitler juga lagi stres. Stresnya bareng. Tapi bedanya stresnya Bonhoeffer adalah stres yang dilegakan oleh Kristus. Stresnya Hitler adalah stres akan bertemu dengan penghakiman Kristus. Itu mengerikan sekali.